assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jadi hari ini yang sudah mati lebih dari 24 jam 24 jam sampai lebih jadi dia sudah busuk merah ini sudah busuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jadi hari ini kita baru selesai nyipon jadi kan kita sudah nyipon di kolam B7 karena B7 ini bermasalah jadi ini beberapa hari sudah mungkin seminggu terus terusan ya selama seminggu ini setiap hari kita sipon jadi ini kita mau bedah tuntas nih bedah tuntas kenapa harus disipon setiap hari dan kenapa udangnya bisa mati gitu ya jangan kemana-mana tonton terus channel ini dan dukung jangan lupa like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis oke guys jadi ini ini kita sudah selesai nyipon ini tadi nyipon kolam B7 ini B7 semua ya ini B7 ini kita baru selesai nyipon ini selang nyipon masih belum kita gulung ini jadi kita sistem nyipon disini kita menggunakan mesin albantu ya albantu itu mesin Robin kalau disini kita bilang mesin Robin dan beberapa tempat juga bilang ini namanya mesin apa ya pompa ini ya pompa hisap ya bermacam-macam lah ini nama mesinnya jadi ini kita bukan bahas hari ini kita bukan bahas tentang mesinnya jadi kita bahas kenapa harus disipon jadi tuh hari ini hasil sipon kita ini bisa kalian lihat ini ya banyak yang mati ini bisa kalian lihat ini ada yang mati lembek ini ini mati lembek lembek ini bisa kita katakan mati molting ya jadi umumnya kita orang tambak bilang mati molting ada juga yang mati merah seperti ini ini kemungkinan yang mati-mati merah ini yang sudah mati lebih dari 24 jam ya 24 jam sampai lebih jadi dia udah busuk merah ini udah busuk jadi nggak bisa teman-teman makan yang bisa teman-teman makan itu masih-masih segar ini ini juga ini antara dua nih ini mati barusan mati atau tersedot sama mesinnya jadi biasanya tersedot itu juga termasuk yang udang-udang yang sudah mulai lebih lemas jadi sekalian kita sedot ya kita tuntoskan terus biar nggak ada yang mati lagi jadi ini berbacam-bacam ada yang mati yang merah ini merah ada yang separuh merah ada yang agak-agak kehitaman ini ada yang matinya separuh lembek separuh keras jadi itu yang molting sudah mau mengeraskan kulit tapi dia stress jadi nggak sempat mengeraskan kulit dan dia diganggu sama kawannya bisa diganggu bisa dimangsa sehingga dia menyebabkan mortalitas atau kematian bagi si undangnya gitu jadi ini hasilnya tadi kita sipon ya kolam kita tadi sipon kolam B7 ini kolam B7 nya jadi kita sipon hari ini di sore hari karena tadi pagi kita baru ganti airnya ya jadi ini ini hasilnya sipon hari ini banyak guys jadi jangan kemana-mana guys sementara lagi kita akan bahas tuntas ya nggak terlalu tuntas tapi kita tuntas-tuntaskan bagaimana penyebab ya apa penyebab ya kan dan bagaimana cara penanganannya jadi jangan kemana-mana tuntun terus channel aku akuntur MSC dan bantu semuanya makin berkembang supaya kalian juga makin banyak dapat ilmu jangan kemana-mana tetap di MSC selamat menikmati